Dan orang beriman itu gak sih? Harusnya ya. Orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil. Gak mungkin zolim. Allah itu maha benar. Gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir. Tapi mencintai takdir. Gimana tuh saat mencintai takdir? Tadi membangun keyakinan Allah itu gak mungkin salah. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmatin. Kata Maulana Rumi begini. Aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu. Yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah. Itu levelnya udah beda banget. Butuh latihan Mbak Zizi. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Sama. Untuk bisa ikhlas. Untuk bisa rindu. Kata para ulama. Ada satu ibadah. Yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah. Bisa lebih besar daripada sedekah. Bisa lebih besar daripada sholat sunnah. Ratusan rokaat. Bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu gak ibadah apa? Ibadah rindu. Ada orang amalannya biasa aja. Amanan standar lah. Tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya rindu. Hatinya rindu.